Intro Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Yang terhormat para dosen pengampu dari mahasiswa Universitas Bangka Blitung Yang saya hormati adik-adik mahasiswa baru Universitas Bangka Blitung Yang berbahagia Pada kesempatan ini saya memberikan materi tentang bela negara Yang mana dalam bela negara ini akan kami sampaikan Tentang perubahan-perubahan atau tentang aturan yang mana sudah dilakukan Dilaksanakan oleh pemerintah kita dan sesuai dengan undang-undang yang ada di negeri kita Sebelum saya sampaikan materi Bepata mengatakan tak kenal maka tak sayang Maka dari itu saya akan memperkenalkan diri saya kepada adik-adik khususnya Supaya nanti dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar Kita bisa saling take and give dan bisa saling sharing Dan bisa perkenalan bisa pada saat ketemu dimanapun bisa saling menyapa Ini nama saya Ari Sundoro Bangka Let Call Saya lahir di Surabaya Agama Islam dan status saya menikah punya tiga anak Jabatan saya sekarang adalah Kasiter Korem Yaitu Kepala Seksi Teritorial yang mana membidangi tentang teritorial Banyak berbidang, banyak bekerja, banyak berkecimpung Dengan masyarakat di wilayah Bangka Plitung Untuk pendidikan militer Saya lulusan Akademi Militer tahun 92 Sarcat, Selapa, Selapaif Dan saya kebetulan pernah mengenyam pendidikan di luar negeri Yaitu Sesku di Singapur, di Australia Dan pendidikan luar negeri saya di Singapur, di India, di Amerika, Malaysia Dan Singapur beberapa kali juga di sana Lanjut Untuk riwayat penugasan Selama saya bertugas menjadi militer Saya pernah bertugas di Bandung Di Palembang, Kodam 2 Sriwijaya Ya sekarang ini juga yang kedua kalinya Terus di Bandung lagi Terus di Kodam Tanjung Pura, Kalimantan Di Kodam Prawijaya Di Akademi Militer Magelang Dan di Kodam Padiponegoro Dan sekarang kembali lagi Di Korem 045 Garuda Jaya Saat ini yang terjadi ancaman di dunia Atau di pelahan dunia Yaitu tentang ancaman militer Yang mana ancaman yang menggunakan kekuatan senjata Dan dilakukan secara terorganisir Ini ancaman militer Lanjut Begitu juga ada juga ancaman non-militer Yang mana ancaman tidak ada sifat fisik Serta bentuknya yang tak terlihat secara kasat mata Yang saat ini Itu banyak sekali ancaman yang terjadi Di negeri kita Yaitu terutama di Anak-anak kita Di rekan-rekan kita Yaitu adik-adik semuanya Yaitu terutama di kalangan muda Kita banyak sekali Nanti akan saya jelaskan Apa sih yang menjadikan ancaman non-militer Berikutnya ancaman non-militer nih Secara ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya Teknologi, kesehatan, dan lain-lain Akan saya rinci dan saya jelaskan lanjut Kondisi saat ini Yang mana era keterbukaan dunia tanpa batas Yang mana sumber daya manusianya Yaitu yang terjadi pada generasi tradisi Tahun 1922-45 Yang terjadi yaitu Baby Boomers 46-64 Generasi X tahun 65-80 Generasi I 81-94 Generasi Z tahun 95-2010 Dan generasi Alpa tahun 2010 Yang mana terjadi perubahan Yang merupakan Keniscayaan Yaitu tidak adanya Yang abadi Semua bisa berubah Tidak bisa berubah di dunia ini Yaitu Keniscayaan Kenapa dikatakan demikian Karena Keabadian-keabadian tersebut Ini Perubahan itu sendiri Keabadian tersebut Itu bisa berlambaskan Dari diri kita Tadi saya sampaikan Hipoleksa sebut Namun disini saya sampaikan Yaitu Apa sih yang tidak bisa berubah Yaitu tentang perubahan itu sendiri Adik-adik sendiri Yang akan merubah maksud daripada kami Yaitu Adik itu sendiri Yang merubah perubahan Kalau adik-adik sendiri Tidak bisa merubah Daripada sifat perubahan itu Maka Hal tersebut Tidak akan berubah Atau dikatakan menjadi Abadi Lanjut Berikutnya Generasi Z Apa sih Yang dikatakan Generasi Z Yaitu Generasi yang mana Semua perlengkapan Peralatan Yang Saat Ini Atau saat itu Terjadi Yaitu Menjadikan Atau semuanya Terdiri dari digital Dan gadget Yang kita pegang sekarang Yang kita pegang sekarang Handphone sekarang Laptop sekarang Ipad sekarang Berikutnya Dengan adanya gadget Maka Sekarang yang mudah sekali Yaitu adanya Medsos Media sosial Baik Medsos itu berupa Poster Benar Atau Salah Lanjut Ingin Exist Kenapa demikian Seperti kita ketahui bersama Bahwa adik-adik Pengen Melakukan Gadget Melakukan Medsos Yaitu Supaya Ingin Exist Ingin Diketahui Oleh temannya Oleh rekannya Oleh Lawannya Boleh Oleh Saudaranya Boleh Oleh keluarganya Dan lain sebagainya Disinilah Ingin Exist Sehingga Terdapat Atau Terjadilah Kebohongan Kebohongan Yang timbul Contoh Kebohongan itu Adik-adik disini Bangun tidur Tapi Demet Sos Mengatakan Bahwa Bangun tidur Kita harus Minum susu Harus Berolahraga Harus Kita Bergeringat Harus Kita Melakukan Aktifitas Kegiatan Yang positif Padahal Disini Adik-adik Baru bangun Tidur Langsung Megang HP Langsung Melakukan Medsos Langsung Berfoto Disitu Padahal Foto Kemarin Kemarin Nah Inilah Terjadi Kebohongan Kebohongan Dengan Adanya Keinginan Untuk Exist Jadi Postret Disini Adalah Benar Tetapi Salah Tujuannya Benar Tapi Penyampaiannya Itu Salah Lanjut Terus Apa sih Yang Dikatakan Dengan Bela Negara Bela Negara Adalah Sikap Dan Berlaku Warga Negara Untuk Menjamin Kelangsungan Hidup Bangsa Dan Negara Dijiwai Oleh Kecintaannya Terhadap Negara Kesetuan Republik Indonesia Berdasarkan Pancasila Dan Undang Dasar 45 Bela Negara Bukannya Kita Berperang Bukan Kita Bertempur Menggunakan Senjata Tidak Bukan Itu Saja Jadi Bela Negara Bukan Kita Harus Perang Harus Kita Mengusuh Musuhnya Harus Menembak Musuh Tidak Tidak Itu Saja Tetapi Apa Sikap Dan Perlaku Sebagai Warga Negara Sebagai Mahasiswa Yang Baik Itu Sudah Merupakan Unsur Daripada Bela Negara Lanjut Dasar Hukum Daripada Bela Negara Sesuai Undang Undang Dasar 45 Pasal 27 Alat 3 Bahwa Setiap Warga Negara Berhak Dan Wajib Ikut Serta Dalam Upaya Pembela Negara Jadi Kita Wajib Walaupun Adik-adik Juga Mahasiswa Itu Sudah Wajib Karena Di Dalam Peraturan Pemerintah Dikatakan Bahwa Usia Di Atas 18 Tahun Sudah Ikut Melaksanakan Wajib Bela Negara Lanjut Undang-Undang Saksan Pasal 30 Ayat 1 Dan 2 Bahwa Setiap Warga Negara Berhak Wajib Ikut Serta Dalam Usaha Pertahanan Dan Keamanan Negara Yaitu Usaha Pertahanan Dan Keamanan Negara Dilaksanakan Mengalui Sistem Pertahanan Dan Keamanan Rakyat Semesta Oleh TNI Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Sebagai Kekuatan Utama Dan Rakyat Sebagai Kekuatan Pendukung Rakyat Inilah Yang Kita Garis Bahwai Bahwa Adik-adik Mahasiswa Juga Sebagai Rakyat Sebagai Masyarakat Jadi Adik-adik Juga Berhak Dan Wajib Ikut Serta Dalam Melaksanakan Pertahanan Dan Keamanan Negara Yaitu Sebagai Kekuatan Pendukung Lanjut Mengapa Harus Dibela Nah Ini Pertanyaannya Mengapa Harus Dibela Negara Merupakan Kesatuan Sosial Politik Peran Dan Fungsinya Sangat Besar Bagi Kepentingan Warga Dalam Rangka Pengembangan Sebagai Manusia Maupun Bangsa Mengapa Harus Dibela Karena Negara Ini Akan Terjadi Negara Ini Dibentuk Negara Harus Mempunyai Manusia Atau Organisasi Negara Harus Mempunyai Sumber Daya Alam Negara Harus Mempunyai Suatu Aturan Negara Harus Mempunyai Yaitu Pemerintahan Sehingga Negara Tersebut Harus Dibela Karena Dalam Organisasi Dalam Pemerintahan Dalam Kekayaan Alam Sumber Daya Alam Dan Organisasi Tersebut Maka Adik-adik Sebagai Mahasiswa Baru Sebagai Masyarakat Sebagai pendukung Tadi Saya sampaikan Bahwa Adik-adik Juga Berhak Dan Wajib Untuk Melaksanakan Pembelaan Bangsa Dan Negaranya Lanjut Ini Apa Pemerintah 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 Inilah Yang Harus Dijaga Dan Harus Dilindungi Keutuhannya Serta Kedaulatannya Karena Kita Di Negara Indonesia Makanya Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia Lanjut Yang Menjadikan Dasar Daripada Lima Penilaian Disini Yaitu Kita Harus Cinta Tanah Air Kesadaran Berbangsa Dan Bernegara Pancasila Sebagai Ideologi Negara Ini Sudah Tidak Bisa Di Otak Atik Lagi Dan Relah Berkorban Serta Kemampuan Awal Bela Negara Ini Saya Rasa Adik-adik Lima Dasar Atau Lima Nilai Dasar Ini Sudah Menyakup Daripada Isi Di Dalam Pancasila Dan Undang Undang Dasar 1945 Lanjut Cinta Tanah Air Yaitu Menjaga Tanah Dan Pekarangan Serta Seluruh Ruang Wilayah Indonesia Yang Mana Tanah Dan Pekarangan Maksudnya Itu Bukan Pekarangan Pekarangan Halaman Yang Ada Di Rumah Kita Tidak Maksudnya Kekayaan Alam Kita Tadi Saya Katakan Negara Adal Sarat Negara Atau Berdiri Negara Harus Ada Beberapa Kriteria Jiwa Patriotisme Terhadap Bangsa Dan Negara Jadi Adik-adik Sebagai Mahasiswa Bukan Hanya Menjadi Menwa Harus Tidak Harus Menjadi Tentara Harus Menjadi Lulusan Nanti Wamil Wajib Militer Sampai Wamil Pekar Tidak Tetapi Jadi Mahasiswapun Itu Harus Mempunyai Jiwa Patriotisme Terhadap Bangsa Dan Negara Selanjutnya Menjaga Nama Baik Bangsa Dan Negara Ini Saya Rasa Sudah Tahu Kalau Adik-adik Nanti Kirim Keluar Negeri Itu Harus Tetap Mempertahankan Menjaga Merah Putih Yang Ada Di Dada Kita Dan Memberi Kontribusi Pada Kebenaran Bangsa Dan Negara Yang Teren Saat Ini Ada Beberapa Pemuda Pemudi Kita Yang Mengikuti Kegiatan Olimpiada Di Jepang Itu Sangat Membanggakan Bangsa Indonesia Sangat Mem 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 Membahagiakan Yaitu Negeri Kita Merah Putih Kita Karena Bendera Kita Dikiber Di Jepang Sana Dengan Mendapatkan Kejuaraan Yaitu Angkat Besi Dan Panahan Walaupun Juara Atau Mendapatkan Piala Perunggu Tapi Itu Membanggakan Negara Kita Ini Adalah Kontribusi Memberikan Kontribusi Berikutnya Bangga Menggunakan Hasil Produksi Bangsa Indonesia Kita Harus Bangga Apalagi Ada Adik Mahsiswa Zaman Sekarang Dengan Adanya Gadget Yang ada Sekarang Ini Adik-adik Berlomba Lomba Pengen Memiliki Barang Memiliki Fasilitas Atau Perlengkapan Kuliah Harus Dari Luar Negeri Harus Dari Negara Lain Tidak Perlu Karena Produksi Bangsa Indonesia Sendiri Sudah Bagus Sudah Mumpuni Bahkan Presiden Kita Selalu Menggunakan Dan Memakai Sepatu Made in Indonesia Itu Sudah Bagus Sekali Kesadaran Berbangsa Dan Bernegara Ini Berpartisipasi Aktif Dalam Ormas Maupun Politik Kalau Memang Kita Tidak Berpolitik Tetapi Kita Aktif Proaktif Yaitu Kita Tidak Menjadikan Apa Namanya Mempengaruhi Mereka Kita Tidak Memberikan Masukan Masukan Yang Tidak Baik Sehingga Nanti Adik-adik Sudah Menjadi Mahasiswa Yang Sudah Senior Mengikuti Demo Mengikuti Hura-hura Mengikuti Perkelahian Nah Itu Tidak Baik Berikutnya Menjalankan Hak dan Kewajiban Sesuai Peraturan Haknya Apa Sebagai Mahasiswa Kewajiban Apa Sebagai Mahasiswa Ini Adik-adik Saya rasa Sudah Tahu Hormat Menghormati Sesama Warga Masyarakat Saling Menghargai Menghormati Ini Ada Dosen Ada Rektor Ada Rekan Ada Sama-sama Mahasiswa Mahasiswi Itu Saling Menghormati Dan Bekerja Sama Dalam Arti Belajar Bersama Untuk Meraih Jinta 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 Yang Diinginkan Mendahulkan Kepentingan Umum Daripada Pribadi Ini Saya rasa Sudah Tahu Contohnya Banyak Kalau Kita Lagi Di Luar Mungkin Kita Naik Bis Kota Atau Mungkin Kita Naik Kereta Atau Mungkin Kita Naik Angkutan Umum Ada Orang Tua Yang Berdiri Kita Duduk Kita Mendahulkan Contoh Ini Contoh Kepentingan Pribadi Banyak Sekali Yaitu Mungkin Adik-adik Saatnya Istirahat Tetapi Disuruh Untuk Belajar Masuk Ke Kampus Nah Ini Contoh Berikutnya Berpartisipasi Menjaga Kedaulatan Bangsa Dan Negara Nah Ini Banyak Tadi Sudah Saya Jelaskan Ikut Berpartisipasi Kita Kecil Aja Dulu Sebenarnya Kecil Adik-adik Menjaga Daripada Kelas Kekompakan Rekan-rekan Menjaga Daripada Universitas Yang Tercinta Yang Kita Cintai Universitas Bangka Belitung Ini Kita Jaga Benar-benar Supaya Nama UBB Ini Baik Di Kalangan Luar Lanjut Berikutnya Pancasila Sebagai Ideologi Negara Yaitu Paham Nilai-nilai Dalam Pancasila Saya rasa Sudah Tahu Mengamalkan Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Sehari-hari Dari Lima Lima Silah Yaitu Kita Mengamalkannya Berikutnya Menjadikan Pancasila Sebagai Pemersatu Bangsa Dan Negara Silah Kesetiga Persatuan Indonesia Yaitu Kita Tidak Mempunyai Blok-blok Atau Adik-adik Wah Ini Adik-adik Dari Bangka Sendiri Blok Sendiri Ini Dari Palembang Ini Dari Belitung Tidak Tetapi Semua Adalah Kesatuan Contohnya Disini Yaitu Mahasiswa Universitas Bangka Belitung Yang Kita Cintai Senantiasa Mengembangkan Nilai-nilai Pancasila Ini Sudah Tahu Tadi Sama Dengan Mengamalkan Dan Yakin Dan Percaya Bahwa Pancasila Sebagai Dasar Negara Kita Harus Yakin Bahwa Pancasila Itu Adalah Why Of Life Sudah Pandangan Hidup Bangsa Indonesia Tidak Busa Diotak Atik Memang Itu Pembuatan Manusia Tapi Itu Sudah Dirancang Didoakan Dan Itu Sudah Menjadikan Dasar Daripada Hidupan Bangsa Indonesia Atau Masyarakat Indonesia Lanjut Berikutnya Relah Berkorban Apa sih Relah Berkorban Tadi Sudah Saya Jelaskan Yaitu Sedia Korban Waktu Tenaga Dan Pikiran Untuk Kemajuan Bangsa Indonesia Adik Adik Belajar Adik Adik Mencari Ilmu Ini Sudah Merupakan Korban Waktu Adik Adik Kumpul Disini Untuk Mendengarkan Cerama Untuk Mendengarkan Pelajaran Materi Bela Negara Ini Sudah Korban Waktu Tenaga Dan Pikiran Berikutnya Siap Membela Bangsa Dan Negara Dari Berbagai Macam Ancaman Baik Ancaman Luar Negeri Maupun Dari Dalam Negeri Berpartifisasi Aktif Dalam Pembangun Masyarakat Bangsa Dan Negara Gemar Membantu Sesama Warga Negara Adik Adik Punya Persasi Punya Kriteria Apapun Itu Sampaikan Sampaikan Kepada Rekan Kepada Universitas Sehingga Maju Semuanya Yakin Dan Percaya Bahwa Baru Ngorbatan Untuk Bangsa Dan Negaranya Tidak Sia-sia Adik Belajar Yang Baik Tunjukkan Saja Adik Bahwa Adik Serius Mahasiswa Ini Serius Sehingga Prestasi Prestasi Apa Yang Bisa Diperoleh Didapat Di Negeri Ulangi Di Universitas Ini Tunjukkan Bahwa Adik Memang Mampu Lanjut Kemampuan Awal Bela Negara Memiliki Kecerdasan Emosional Dan Spiritual Pantang Menyerah Dan Tahan Uji Ini Mental Melaporkan Kepada Yang Berwajib Setiap Ada Gangguan Keamanan Di Masyarakat Walaupun Adik Adik Di Mahasiswa Di Intern Saja Mahasiswa Ada Hal Apa Yang Terjadi Laporkan Kepada Yang Tertua Memiliki Kondisi Kesehatan Fisik Dan Mental Yang Baik Nah Ini Sikap Dan Mental Jadi Yang Tahan Uji Dan Memiliki Pengetahuan Lawasan Kebangsaan Saya Rasa Adik Adik Mahasiswa Ini Apalagi Di UBB Yang Tercinta Yang Terbaik Di Bangka Pelitung Ini Adik Adik Saya Rasa Skillnya Sudah Bagus Lanjut Harapan Kami Yaitu Yang Pertama Tingkatkan Iman Dan Ketakwaan Berikutnya Jadilah Agen Perubahan Maksudnya Ada Hal Yang Perubahan Perubahan Apa Yang Positif Ini Sampaikan Sampaikan Kepada Yang Tertua Dapat Menjadi Contoh Yang Baik Dilingkungan Kampus Ini Adik-adik Tadi Tidak Harus Menjadi Men Tidak Harus Menjadi Pejabat Atau Organisasi Disini Tidak Tetapi Adik-adik Dapat Menjadi Contoh Contoh Daripada Rekannya Juniornya Seniornya Lanjut Disiplin Tekun Dan Semangat Dalam Menuntut Ilmu Ini Apabila Dosen Menyampaikan Materi Apapun Harus Benar-benar Didengar Dicerna Dilihat Dan Dipertanyakan Apabila Belum Tahu Lanjut Peduli Berbuat Dan Berkarya Untuk Kepentingan Masyarakat Bangsa Dan Negara Tadi Saya Sampaikan Kalau Adik-adik Mempunyai Prestasi Mempunyai Karya Apapun Yang Positif Sampaikan Tuangkan Luangkan Disitu Saya Rasa Semuanya Demi Kebaikan Universitas Bangka Belindung Yang Kita Cintai Lanjut Ini Harapan Harapan Kami Berikutnya Berbuat Terbaik Tulus Dan Ikhlas Dalam Pengabdian Kepada Bangsa Dan Negara Kesatuan Republik Indonesia Lakukan Laksanakan Semua Dengan Tulus Ikhlas Dengan Hati Nurani Sehingga Percayalah Bahwa Kebaikan Kebaikan Yang Dilakukan Adik-adik Akan Dibahas Dibalas Oleh Tuhan Yang Maha Kuasa Sehingga Kebaikan Tersebut Dibalas Dengan Kebaikan Oleh Tuhan Yang Maha Kuasa Ikhlas Berbuat Lanjut Adik-adik Yang Berbahagia Semuanya Saya Sampaikan Juga Tentang Era Yang Sekarang Yang Trend Saat Ini Yaitu Dengan Adanya Pandemi Covid Yang Terjadi Hampir Sudah Dua Tahun Di Negeri Kita Khususnya Maka Kita Sebagai Masyarakat Kita Sebagai Warga Negara Yang Baik Kita Harus Mengikuti Kita Harus Apa Namanya Maksudnya Kita Harus Mau Melaksanakan Apa Yang Menjadikan Kebijakan Apa Yang Menjadikan Perenta Perenta Daripada Pemerintah Yaitu Tentang Serbuan Vaksin Dan Covid Yang Mana Saat Ini Masyarakat Masih Banyak Lah Yaitu Adanya Yang Terjadi Saat Ini Awal Mulai Yaitu Dengan Bencana Alam Di Awal Tahun Yaitu Di Rangka Blitung Berikutnya Terjadilah Keterlibatan TNI Yang Ketandarat Pada Pelaksanaan Vaksin Nasional Covid-19 Kebetulan Saya Kasiter Saya Sendiri Yang Yang Bertugas Yaitu Mendapat Tugas Mendapat Perenta Untuk Melaksanakan Kegiatan Serbuan Vaksin Berikutnya Ini Yang Terjadi Yaitu Keraguan Masyarakat Terhadap Vaksin Covid Kenapa Harus Ragu Kenapa Harus Takut Karena Tadi Saya Sampaikan Bahwa Dengan Adanya Berita-berita Di Medsos Media Sosial Berita-berita Yang Hoks Selama Ini Sehingga Mereka Akan Takut Mereka Takut Mereka Ragu Dengan Vaksin Tidak Usah Begitu Sekali lagi Saya Kasiter Saya Bertugas Saya Mendapatkan Perenta Dan Amanah Yaitu Yang Melaksanakan Kegiatan Servan Vaksin Saya Sendiri Sudah Divaksin Dua Kali Dan Alhamdulillah Sampai Sekarang Sehat Jadi Adik-adik Seluruhnya Tidak Usah Ragu Disini Keraguan Masyarakat Masih Banyak Masyarakat Yang Ragu Masih Banyak Masyarakat Yang Takut Katanya Setelah Vaksin Bisa Sakit Bisa Meninggal Dan Lain Sebagainya Itu Salah Besar Justru Dengan Adanya Vaksin Maka Kebalan Tubuh Kita Akan Lebih Bertambah Imun Kita Akan Naik Berikutnya Meningkatnya Jumlah Korban COVID-19 Saat Ini Makanya Sekarang Ada Terjadi Yaitu Disebutkan Adanya PPKM Yang Mana Di Jawa Dan Di Bali Tetapi Mulai Hari Ini Sudah Dinyatakan Bahwa Wilayah 4 Wilayah Kabupaten Bangga Belitung Sudah Dinyatakan Yaitu Level 4 Tentang PPKM Masih Level 4 Jadi Sekarang Tidak Boleh Lagi Dikatakan Darurat PPKM Namun Ada Level 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 1 2 3 Dan 4 Untuk Bangga Belitung Saat Ini Sudah Dinyatakan Level 4 Yaitu Di 4 Kabupaten Lanjut Berikutnya Pandemi COVID-19 Meningkatnya Jumlah korban Dan Belum Ada Obatnya Bencana Non Alam Pada Saat Sekarang Ini Sudah Menjadi Bencana Nasional Yaitu Di Provinsi Bangga Belitung Yang Secara Update Yaitu Berikutnya Keraguan Masyarakat Terhadap Vaksin Yaitu COVID-19 Adanya Hock Berarti Saya Sampaikan Menyebabkan Masyarakat Ragu Terhadap Vaksin Yaitu Dimana-mana Di Jawa Khususnya Ini Sekarang Yang Menolak 34% Yang Seluju 66% Banyak Penolakan Vaksin Anak-anak Di sekolah Kenapa Ya Ini Karena Hock Tersebut Tidak Perlut Raku Tidak Perlut Raku Adik-adik Semuanya Jadi Yang Pemerintah Sudah Memberikan Yang Terbaik Buat Masyarakat Ikuti Lakukan Dan Saya Sendiri Sekaligus Saya Berkampanye Di sini Nami Koren Juga Menyiangkan Vaksin Yaitu Yang Ada di Kodim Ada di Koramil Yang Ada di Instansi Militer Silahkan Nanti-nanti Datang Datang Sendiri Datang Ajak Pemerintah Ajak Saudaranya Ada Hukumnya Ajak Kesana Perseratannya Hanya Datang Mendatalkan Dan Menyerahkan KTP Setelah itu Disuntik Vaksin Setelah itu Istirahat dulu Selama 30 menit Apabila ada Kendala Apabila ada Kejala Apa Ada Akad Di Apabila tidak Langsung Pulang Dan Vaksin Kedua Nanti Bisa Kenapa Diberikan Kepada Tentara Karena Tentara Berada Di Kota Dan Di Poso Semuanya Ada Tentara Di Jalan Tepat Bincang Kita Ada Koramil Kita Terima 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 Tentara Tentara yaitu kegiatan belajar dengan baik apa yang diharapkan sesuai dengan cita-cita yaitu mempertahankan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.